Aku ingin menjemputmu Dengan kadar kemampuanku Aku ingin Mengenalmu dengan cara terbaik Cara yang Allah mau Di waktu senja aku terdiam Menulis sajak dan puisi Temaram datang menyapaku Menemani sebuah keinginan Hati tulus dan murni Kau adalah teman Masa laluku Yang gini inginku berjuangkan Sudah lama aku mencari Jalan untuk menemukan dirimu Tunggu lagi Ini niatku Izinkanku Mengenalmu Agar keyakinanku padamu Tumbuh dalam hati Izinkanku Membaca Kisamu Agar aku bisa mengerti Siapa dirimu Dan semua tentangmu Tersenyum Tersenyum Yang gini inginku berjuangkan Sudah lama aku mencari Jalan untuk menemukan dirimu Tersenyum 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 Oooo Akan aku sebut namamu Di dalam doaku Doa yang ku pasrahkan padamu Pemilik hati Izinkan ku mengenalmu Agar keyakinanku padamu Tunggu dalam hati Izinkanku membaca kisamu Agar aku bisa mengerti Siapa dirimu dan semua tantamu Tersenyumlah bila kau bersedia Tersenyumlah bila kau bersedia Kalau kamu tidak diperjuangkan oleh seseorang yang kamu harapkan Kamu akan diperjuangkan oleh seseorang yang mengharapkanmu Tak perlu menangisi seseorang yang tidak peduli padamu Karena hidupmu terlalu berharga Waktumu Jangan sampai tersita Seseorang yang menolakmu Belum tentu dia lebih baik darimu Bisa jadi menurut Allah Kamu adalah pribadi yang lebih baik Sehingga Allah menginginkanmu bertemu dengan seseorang yang lebih baik daripada dia Kosongkan hatimu untuk cintanya Agar dia hadirkan seseorang yang bisa mencintaimu sepenuh hatinya Assalamualaikum Alik dan Nisa Alhamdulillah semua proses ta'aruf telah kita lalui selama dua bulan ini Kini tiba saatnya mengambil keputusan Apakah proses ini akan dilanjutkan ke tahap yang lebih serius yaitu fase hitbah Berdoa kepada Allah Diskusikan dan mohon doa restu pada orang tua Setelah itu Ambil fatwa hati Semoga Allah memberikan petunjuk dan kemudahan Ingat banget Dulu disini kamu nangis-nangis gara-gara Dodi Sekarang kamu terlihat bahagia mis? Iya akhirnya Ternyata mengikhlaskan itu walaupun sulit tapi membahagiakan pada akhirnya Iya ya gak nyangka banget jodoh kamu tuh temen SMP Belum tentu jadi jodoh Kan baru selesai proses ta'aruf jadi semuanya masih serba kemungkinan Iya sih tapi kan kalian udah berkomitmen buat ngasih jawaban oke betul kan? Iya tapi kita semua masih dikasih kesempatan waktu untuk berfikir berdiskusi dengan orang tua dan tentunya berdoa sama Allah untuk dikasih petunjuk Tapi kamu yakin sama Alik? Insya Allah semalem aku juga udah ngobrol sama mama Terus gimana kata mama? Dari awal mama udah mendukung jadi alhamdulillah mama udah setuju Lanjut hitbah dong Cie cie akhirnya shout out juga ya Mudah-mudahan Aku juga lagi nunggu kabar baik nih dari Alik Doain ya Karena doamu Kini aku berhasil menemukan Karena cintamu Aku belajar untuk mencintai Karena membalas jasamu takkan pernah bisa kulakukan Maka izinkan aku untuk membahagiakan Memenuhi sebuah harapan Memberimu sebuah senyuman Alhamdulillah Semua proses udah selesai ma Mama setuju kan Alik menikah dengan Nisa Alhamdulillah Dengan Alik Masih Kau lah bidah dari surga Kau wujud indahnya cinta Pengorbananmu abadi Kasihmu tergambar suci Kau yang melenangkan hati Menghapus luka di hati Kau beriku bahagia Bersama melukis cinta Assalamualaikum Waalaikumsalam Nisa Alhamdulillah Mama setuju Insya Allah Aku dan keluarga besar Siap untuk datang ke rumahmu Dalam waktu dekat ini Iya Alik Alhamdulillah Insya Allah Makasih ya infonya Sama-sama Nisa Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Bismillahirrohmanirrohim Saya Alik Nugraha Dengan niat karena Allah Dan kemantapan hati Bermaksud untuk meminang Nisa Awliya Saya Nisa Awliya Dengan kemantapan hati Insya Allah Bersedia Menerima pinangan Dari Alik Nugraha Selalu ada kebetulan dalam cinta Yang disajikan dengan apik oleh semesta Melalui skenario yang dibuat Sang Maha Sutradara Semua cerita sesak dan indah itu bermula Ketika dia mempertemukan untuk memisahkan Ketika dia memisahkan untuk mempertemukan Maka hati yang selalu berdoa lah Yang akan mampu menyalakan harapan Maka hati yang berharap dalam kepasrahan lah Yang layak meminta untuk dipersatukan Menikah adalah ibadah Oleh sebab itu Kita berikhtiar menjemputnya Dengan cara-cara yang bisa mendatangkan berkah Sebentar lagi Sahabat kita Alik Akan memetik buah kesabarannya Mengakhiri perjuangannya menjadi seorang singelilah Dengan menikah Dan segera resmi menjadi alumni singelilah akademi Alhamdulillah Selama ini Alik sudah berikhtiar menjadi seorang singelilah di dalam hidupnya Dia menjadikan singelilah sebagai prinsip hidupnya Ya Seorang singelilah adalah dia yang memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas Seorang singelilah adalah dia yang tahu apa prioritas hidup dia saat ini Seorang singelilah adalah dia yang berjuang menggapai cita-citanya Seorang singelilah itu bukan dia yang gak peduli dengan urusan cinta Tetapi seorang singelilah adalah dia yang tahu kapan saat yang tepat untuk memperjuangkan cinta Singelilah, singelilah itulah prinsipku Tahu arah, tahu arah tujuan hidupku Singelilah, singelilah demi cintaku Sampai ku menikah denganmu Terima kasih kan juga udah oke ya. Oke juga kan? Oke. Dekorasi oke. Ah baju-baju? Baju pengantin oke. Fotografi? Fotografi juga oke. Soalnya seminggu yang lalu nenek udah kontak Hijaj Fitura, malah mereka siap support dari wedding sampai post wedding loh. Alhamdulillah berarti udah 90% dong. Eh Nis gimana perasaan kamu sekarang? Masih tegang nggak? Ya tegang lo pastilah. Kemarin aja tegang banget waktu ke KUA. Hah KUA ngapain? Iya jadi udah prosedur dari KUA sebelum menikah itu kita melakukan penataran terlebih dahulu. Ya nggak lama lah cuman sejaman aja. Sama Alik ya? Iya sama Alik. Eh Nis, kan katanya kalau udah mau deket hari pernikahan suka muncul keraguan gitu loh. Terus kamu gimana? Ngerasa ragu atau malah makin yakin sama Alik? Alhamdulillah sih, kalau ragu enggak ya. Karena kan proses ta'aruf yang dijalani udah lengkap banget. Dan udah dimaksimalin juga ikhtiarnya. Emang kamu pas ta'aruf ngapain aja sih? Ya seperti tukeran biodata, udah gitu lanjut langsung ke fase pengenalan. Dari mulai sifat, keperibadian, terus juga karakter. Dan yang paling penting nih fase untuk pembahasan roadmap hidup. Jadi kita tahu visi misi, tujuan dan peran hidup yang akan kita jalanin mau kayak gimana. Jadi setelah mempelajari rencana hidup Alik, Nisa jadi semakin yakin sama Alik. Wah, Masya Allah. Taruh, hitbah, nikah. Kisah kalian indah banget sih Nis. Neneng juga pengen. Amin. Oh iya, sampai lupa nyadikan minuman. Neneng mau minum apa? Biasa aja. Yaudah aku bikinin dulu ya. Oke. Eh Nis, Neneng masih penasaran dari semua hal nih ya yang udah kamu tahu tentang Alik. Apa sih hal yang paling kamu suka dari dia? Satu hal ya, menurut aku Alik itu lelaki yang bertanggung jawab dan sangat menyayangi ibunya. Dulu mama yang suka bonceng kamu. Alik. Waktu masih kecil, kamu nemenin mama ke sana kemari. Kamu itu penyemangat mama, bikin mama gak pernah capek. Ma. Iya, Alik. Meskipun Alik nanti sudah menikah, Alik akan terus jagain mama. Akan semakin sayang sama mama. Barang-barang sama Nisa, insya Allah akan berusaha bahagiai mama. Kau lah bidang dari surga, kau wujud indahnya cinta. Pengorbananmu abadi, kasihmu tergambar suci. Kau yang menenangkan hati, menghapus luka di hati. Kau beriku bahagia, bersama melukis cinta. Aku udah mau maghrib. Oh iya gak kerasa. Aku pulang dulu ya. Persiapannya udah semua kan? Ada satu sih yang belum. Apaan? Enggak deh. Udah deh. Udah semuanya udah beres. Yaudah. Makasih ya udah dibantuin, Nek. Sama-sama. Udah, aku pulang dulu ya. Eh, iya undang. Iya jangan lupa ya. Titif buat anak-anak telah ada cinta. Sip, kamu semangat terus ya. Tinggal tiga hari lagi loh. Iya, makasih ya. Aku pulang dulu ya. Dadah. Sampai kesini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Pak. Saya terasa kita sudah hampir setahun lebih berpisah. Pak. Lisa kangen. Kangen banget. Pak. Lisa mau cerita. Dulu, papa ingin melihat Lisa menikahkan. Alhamdulillah, Pak. Insya Allah sebentar lagi. Insya Allah sebentar lagi, Nisa akan menikah, Pak. Dengan seorang lelaki yang baik agamanya. Dengan seorang lelaki yang bertanggung jawab. Yang Nisa harap bisa seperti papa. Yang selalu bisa menjaga. Menyaingi Nisa. Menyaingi mama. Dan kita semua. Alih nugerahan sama lelaki itu, Pak. Nanti setelah menikah, akan Nisa ajak dia kesini untuk berziarah. Pak. Pak. Semoga papa bahagia di sana. Nisa selalu doakan papa setiap hari. Saya terima nikahnya. Nisa Uria binti Muhammad Adi Wijaya dengan Mas Kawin tersebut dibayar tonight. Nisa Uria. Dari pagi, tersenyum tenangkan hati. Sebuah kisah akhirnya berakhir indah. Dola rinduku terjawab karena hadimu. Kita bersama melangkah bahagia Meski kita dipertemukan tak sengaja Tapi ku yakin rencananya yang terindah Untuk kita lewatinya Aku menikahimu karena Allah mau Telah lama aku meniti kehadiranmu di hati Aku menikahimu karena cinta sejati Ada dalam pernikahan impianku bersanding dengammu Assalamualaikum Hai Sunilillah Ini dengan Kang Abai Untuk kamu semua yang ingin tahu apa itu ta'aruf Bagaimana cara berta'aruf Dengan metode yang sudah teruji dan terbukti Yuk miliki buku terbaru Kang Abai Ta'aruf 5.0 Metode mengenali jodoh terbaik dengan cara yang Allah itu sudah bisa dikesan sekarang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih